Sobat Diet Kalori, bertemu kembali bersama saya Erwin Eka dari Diet Kalori dan di video kali ini kita akan sedikit membahas tentang bagaimana memperbaiki kualitas tidur yang ternyata memiliki peranan yang sangat-sangat penting yang cukup penting ketika kita ingin menurunkan berat badan ketika kita sedang dalam program penurunan berat badan banyak yang kesulitan tidur, terlebih lagi dengan alasan misalnya selama ini terbiasa tidur dalam kondisi kenyang ketika kalian sedang diet, otomatis makan di malam hari atau porsi makanan kalian akan berkurang sehingga menimbulkan alasan bahwasannya tidurnya tidak bisa awal atau tidurnya jadi terganggu karena perut kosong nah sekali lagi ini alasan ketika kalian menciptakan kebiasaan baru misalnya mengurangi porsi makan termasuk dalamnya misalnya makan malamnya jadi lebih sedikit atau makan malamnya jadi jauh dari jam tidur memang itu kebiasaan baru sebelumnya kalian tidak pernah mengalami kondisi semacam seperti itu dan latih saja ya terus kemudian ya yang biasanya justru paling sering terjadi berkaitan dengan kualitas tidur berkaitan dengan tidur tepat waktu adalah ketika kalian sudah berkomitmen untuk tidur katakanlah jam 10 atau jam 9 mungkin atau bahkan jam 8 misalnya mau pagi-pagi buta mau bangun mau lari maraton misalnya ya nah ketika kalian komit seperti itu lepaskan jejet kalian lepaskan ya smartphone apapun itu scrolling-scrolling sosial media semuanya mau baca-baca informasi kayak mau youtube kayak mau podcast apapun itu hentikan semuanya bahkan setidaknya 30 menit atau setengah jam sebelum waktu dimana kalian berkomitmen atau ingin untuk tidur lepaskan itu semua tinggalkan itu semua ya jauhkan dari tempat tidur kalian banyak orang yang tidur berdekatan bersebelahan dengan smartphone nah untuk meningkatkan kualitas tidur jauhkan ya terus kemudian ketika kalian memang sudah waktunya tidur sesuai dengan niatan kalian tidur pejamkan mata tidur itu merem tidur itu gak membaca tidur itu gak nonton tv tidur itu gak sambil teleponan dan lain sebagainya udah tutup mata dan kemudian kalau ingin lebih berkualitas lagi pastikan lampunya dimatikan tidur dalam keadaan gelap pasti lebih membuat kalian lebih nyanyak lebih berkualitas dan juga ya mengistirahatkan benar-benar tubuh kalian nah di kesempatan yang lain nanti akan kita lanjutkan ya tentang bagaimana membuat tidur kita semakin berkualitas sementara itu dulu semoga bermanfaat sampai bertemu kembali di video-video kita berikutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati